Halo guys kembali lagi dengan gua Ian di channel Ian NK di video kali ini gua mau review dan pasang ya ini Wifi kamera CCTV lah ya merek TAPO TAPO itu dari TP-Link dan dia bisa open and tilt punya intinya bisa muter-muter lagi telumu arah atas bawah kiri-kanan tuh bisa gua pasang ini karena gua pernah hilang helm di rumah gua saat itu CCTV gua nih model yang begini nih dia lagi lagi rusak Hai mungkin yang ngambil tahu CCTV ini memang lagi rusak Oke jadi gua sebelumnya gua pasang sini CCTV nya cuman memang lagi rusak jadi yang pencuri itu tahu CCTV gua lagi rusak gua taruh helm di sini guys nah ini gua selalu naruh helm di sini dan sistem rumah gua sebenarnya adalah klaster ya klaster itu tanpa pagar semuanya sama tuh sama kagak ada yang dipagerin depan juga nggak ada yang juga nggak ada yang dipagerin semua sama nggak dipagerin ya kalau gua taruh di sini logikanya helm itu harusnya nggak hilang gila kali ya orang kalau mau ngambil helm memang rumah itu harus dipasang CCTV biar kita tahu siapa yang ngambil dan kapan ya sudah helm yang hilang itu dikelaskan saja nanti juga mau lo diganti sekarang kita pasang ini CCTV nya kita rakit dulu kalian tak gua review Oke jadi ini boxnya kita tapo smart security easy nah ini kan world number one wireless line provider ya seperti kita tahu brandnya adalah TP-Link ini memang udah dari zaman dulu nih jagoan ya ada fiturnya motion detect night vision up to 30 feet dan dia udah full HD micro SD nya ini yang gua seneng bisa sampai 128 giga Hai ini tipenya tapo C200 nah ini ada bisa pakai Google Assistant dan Alexa itu bisa dengan voice ya kalau yang udah pakai Google Halo Google gitu ya tapi alatnya harus beli lagi ini memang Oke kita buka aja Oh ya oke terus kalau disini sudah di infoin storage nya itu pakai micro SD 122 dan 128 giga itu bisa 16 hari ini kalau non-stop ya kalau motion detect harusnya lebih lama lagi tapi gua disini pakai 64 giga berarti cuma 8 hari kalau dia non-stop Oke terus disini positionnya mau gimana aja Indoor use only ya gua pasang di depan rumah yang penting enggak kehujanan itu maksudnya kita buka isinya disini ada quick start guide cuma petunjuknya tuh download aja aplikasinya ini cuma nge-scan ini power it udah itu doang cuman masang kaki-kakinya udah terus ini ada buat ukur lubang dudukannya ya ini buat dibor 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 nih ditempel lalu di sini pakai ini public license terus quick start guide sama aja isinya ini gini doang power up setup bahasanya banyak banget ini produk global dan kartu garansinya hanya sebesar ini peranti card kecil banget oke disini ada kabel adaptor ini kayak buat adaptor router gitu ya sama ya standar bukan model yang micro USB atau Type C bukan adaptor biasa ini oke lalu ini dudukannya mountingnya terus ada visor dan skrup Hai dan ini unitnya terlagi nah ini melihat jadi kalau mau naruh micro SD nya jadi tinggal geser gini Nadia Hai nah ini micro SD nya ini untuk riset ini kita lihat nah gua pakai vegan ini 64 GB kelas 10 kabel ini adaptornya panjangnya kurang lebih sekitar 3 meter cukup untuk ditaruh di depan ini karena power gua di ujung 23 meter lepas nanti kita lihat setelah dipasang oke guys sekarang saatnya kita setting tapi coba nyalain dulu ya ini kalau powernya bisa lihat ini akan kedip-kedip itu dia lampunya nyala ini belum sebentar dia loading there's a problem with the SD card oh problem SD card okay 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 kita eh sudah muter-muter oke tunggu sebentar masih loading tas bawah oke kita lihat ini dulu pemimpinan kita reset dulu ya ini kita reset ini ada kita tombol set sampai dia lima detik biasanya sih ada merah nah Tuhan udah merah terlepas please wait please wait okay ya goyang ke kiri goyang ke kanan kanannya belum itu dia lalu atas bawah udah siap nih oke sekarang untuk di handphone kita download aplikasinya namanya TAPO t-a-p-o nah ini delay paling atas ya tp-link-tapo keinstal tunggu loadingnya sampai beres ini agree kayak begini nah untuk ID ini sebenarnya harus sign up sini ID karena gue udah gue tinggal login oke nah ini dia bisa pakai Amazon Alexa sama Google Assistant kita maybe later aja goret gini ini ini sebenarnya udah buat ngeting-ngeting testing nah sekarang untuk awal kita add di sini plus terus nih TAPO C200 nah ini kan power up nah sampai dia blink dah kalau udah kita next nah terus turn on option enable aja nah jadi pertama ini si wifi di handphone connect wifi di si ini CCTV ini oke kita konekin dulu ke situ ya konek udah sukses kan nah nanti dia cari nih nah ini masuk si TAPO nya ini sekarang kita konekin wifi di rumah kita ini dia gue pakai passwordnya ini password setelah diisi save ini kita udah bisa rekam jadi sini ada pen and tilt untuk kita bisa keatasin oke kita bisa arahkan ke kiri dan ke kanan oke kita bisa arahin ke kiri dan ke kanan ini berubah kerapnya untuk hasil disini high quality atau low quality kalau low mungkin agak blur ya kita pakai high quality aja lalu disini ada kita coba ke back lagi untuk top nih kita bisa ngomong ya tes tes oh secara low dulu sorry nah disini kita bisa ngomong disini ya tes tes nah disini ada suaranya kan nah di belakang ini kayak ada titik-titik tuh speaker kita coba lagi tes tes wah feedback lalu kita coba fitur yang lain disini ada playback and memory ini kalau udah disetting nih ya tadi kan gua tuh record yang tadi ini motion detect jadi kalau ada gerakan baru direkam oke kalau ini memory kalau kita play manual misalkan misalkan kita mau rekam sendiri disini nih nah ini kan manual nih nah kita stop disimpan disini nah kita lihat di sebelahnya tempat jadi toadahan play nah oke lalu kita back aja jadi sekarang kita setting untuk motion detect detect and alerts motion detect on oke on bagus kita lihat ini untuk full frame nih ya activity zone oke lalu recording schedule kita lihat jadi semua ya semua hari sini semua waktu ketika ada motion detect ini kan detek detek recording kalau yang biru ini continuous recording misalnya kalau biru kita ini harus diedit maunya apa continuous apa detect recording kalau continuous misalnya sini hari hari minggu doang jam 7 ke jam 8 dia non-stop atau nggak usah kita semua ajalah kita black aja jadi motion detect aja jadi dia rekamnya lebih awet untuk keperluan gua sekarang sih udah cukup dengan settingan ini udah cukup ini tinggal kita pasang aja kalau kita bisa kontrol dari handphone oke paham ya cara settingnya ini gampang banget atau bisa belok-belok juga nah kiri kanan dan hasilnya juga bagus di sini dia bisa sampai nilai kelihatannya 32 berarti bisa sampai 32 kamera konek ke aplikasi tapu ini tinggal geser aja tuh aku belum ada jadi gue cuma baru beli satu tapi nanti gue bakalan tambah lagi oke guys jadi ini udah gua pasangnya di atas tajas gua pengen lihat yang mana eh agak bawah dikit biar gua bisa lihat ke bawah nih lihat kalau dilihat disini oke guys jadi kan ini terbalik nih ya posisinya tuh karena kameranya itu gua balik pasangnya kan terbalik tuh kayak begitu tuh ya nah disini ada settingan biar dia ngebalik oh motion detect tuh kelihatan tadi dia record setting sini kita aktifin nih ini info dengan non-aktif aktifin nah oke terus kita back ya jadi pas nih ya bukan jadi normal terus arahnya kita bisa atur juga lumayan ya ini white juga nih lumayan white Hai akan bisa kelihatan nih kemarin helm gua hilang sini nih di kursi Hai terkita bisa lihat kita setting agak-agak sini nih nah biar kelihatan nih hai 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 Oke guys, jadi sekian video dari gue Tentang CCTV Wifi Merak TAPO dari TP-Link Ya, sebaru yang baru mampir Jangan lupa klik subscribe, komen, dan like Sampai jumpa Di video berikutnya Bye-bye